Aku record ya Halo semuanya Hai, jadi kali ini Aku tuh gak kayak video biasanya ya Kan biasanya ngomong gitu sendirian Dan kali ini aku ada temen-temen aku Yang kemarin juga dia Angkatan CPNS 2019 ya Iya Dan disini tuh udah ada Satnah Sama ada Desyanto Aku juga pertama kali nih ngezoom sama si Temen-temen maksudnya ngezoom buat Ngebahas soal CPNS kayak gini Semoga kalian suka dengan topik kali ini Dan semoga juga bermanfaat Nah, kalau misal Daftar CPNS tapi gak ada saingannya gitu Apakah itu auto lolos Atau gimana, terus juga Selain itu kita bakal ngebahas tentang Gimana kita cari informasi Terus ada peluang-peluang Yang sebenarnya bisa kita ambil Tapi kadang orang-orang tuh gak Ngeliat peluang itu gitu Sebenernya tuh worth it loh buat kalian ambil Tapi kadang orang tuh kayak mikir Wah CPNS tuh kayaknya susah ya Saingannya tuh banyak banget Lu ke siapa dulu nih? Ke Desyanto atau ke Sapna dulu? Lebih susah ya Bebas ya Dari Sapna dulu aja deh Si Sapna ini temen aku dulu waktu Satu kampus gitu ya Sapna ya Kita tuh ketemu waktu di Ini PKM gak sih? Sama kewirausahaan Ah betul Dan kewirausahaan UGM Sama itu loh Waktu recruitment Yang ngajar Roadshow gitu loh Oh iya 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 Itu kan Kita ketemu disitu Jadi Sapna itu dulu Lumni UGM Cuma beda angkatan gitu Ya beda setahun ya Kadestri lebih senior Enggak sih sebenernya Jujur beruntung sih Ketemu sama Sapna Juga sama Desyanto Disini mereka Ibaratnya kita tuh sama-sama CPNS Tapi kita itu Kayak mengalami Perjalanan Menujunya itu berbeda Jadi kali aja bisa kita sharing Ke temen-temen Semuanya Dan semoga bermanfaat juga Nah kemudian yang kedua ini Ada Desyanto Ini temen lama Desyanto ini temen SMP dulu Jadi kita satu SMP SMA-nya beda Karena aku dulu SMA Tapi Desyanto SMK Terus juga lanjut Lanjut di kuliahnya Kita beda juga Tapi akhirnya kita bisa Ngesung bareng disini Mungkin Sapna atau Desyanto Bisa memperkenalkan diri lagi Lebih detail Kali aja Sapna itu ada Insight baru Tentang CPNS Atau yang lainnya Dan Sapna boleh kenalan dulu deh Gimana ya CPNS disana Boleh ada jurusan Terus juga sekarang itu Di formasi apa Jawabdasinya apa Juga bisa digilasin Halo temen-temennya Youtube Kadistri Apa kabar Dikenali nama aku Sapna Sekarang aku kerja di Provinsi Jawa Barat Tepatnya aku di instansi BAPEDA Mungkin bagi temen-temen yang belum tahu Apa sih singkatan BAPEDA Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nah kalau misalkan Temen-temen yang Pengen tahu nih Seperti apa sih 5 tahun ke depan 20 tahun ke depan Nah itu adanya di BAPEDA Jadi kalau di BAPEDA itu Tugasnya ya karena Berhubungan dengan Perencanaan Jadi kita memang Buat perencanaan untuk Seperti apa sih Jawa Barat 5 tahun ke depan Atau 20 tahun ke depan Kayak gitu Nah kita tuh Induknya itu BAPEDA Kalau untuk formasinya sih Aku di pengelolaan Program dan kegiatan Kebetulan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dan aku itu Bidang 3 Jadi kita ada 1, 2, 3 gitu loh kak Mungkin Segitu aja Perkenalan awalnya Kak Desri Mau nggak Kalau mau ada yang tanya Oke Jadi kayaknya seru banget ya Sapna itu Dari daerah mana ya tinggalnya tuh Aku aslinya Tanjung Priut Tapi hijrah ke Bandung Ke Bandung ya Bener-bener kayak Ngerasain suasana baru gitu ya Di tempat baru Iya Kemarin kan kita Sempet ngobrol Bentar ya Sebelum kita ngezoom hari ini Katanya tuh Sapna Untuk formasi yang dipilih Itu ternyata Sapna seorang diri tuh Nah itu gimana sih Akhirnya memutuskan Buat pilih formasi itu Oh iya Sebenernya kalau Aku keterima Seorang diri apangga kan Sebenernya itu Kayak untung-untungan ya Kayak SBM gitu Untung-untungan gitu kan Sebenernya Aku milih formasi itu juga Aku research dulu nih Kak Jadi pas pertama kali Pembukaan awal CPNS Itu kalau nggak salah November ya Aku nggak salah inget November atau Oktober gitu Nah itu tuh Aku coba research dulu Aku buat Excel Buat Excel gitu Apa aja sih Jurusan aku yang dibutuhkan Gitu Gimana gitu Instansi-instansi yang membutuhkan Jurusan aku Jadi aku buat Excel dulu Dari kelas kementerian Sampai daerah Tapi nggak semuanya juga Aku Aku juga kan Setiap kita kan Pastinya punya pilihan ya Aku mau lebih condong Ke sini-sini-sini-sini Gitu kan Kemarin tuh ada KKP Terus ada Badan Pertahanan Kalau nggak salah Dan masih banyak yang lainnya gitu Oh ya kebetulan Aku jurusannya D3 ekonomi Setelah itu Ada beberapa Juga Pemprov Pemkot Terus juga Pemkap Yang buka Cuman kan karena Aku memang Masih ada family oriented gitu Aku pilih-pilih Yang daerahnya Masih bisa dijangkau lah Kalau misalkan Aku ke Jakarta Jadi udah kulis Udah aku persempit gitu kan Nah setelah aku persempit Aku mulai juga masukin Kayak informasinya dia apa Mulai googling-gugling Sebenernya dia tuh Foxy-nya apa sih Nah kebetulan kan Aku jurusannya D3 ekonomi terapan Dan itu At least satu-satunya Di Indonesia Di UGM gitu kan Kayak yang Nggak ada yang buka Jurusan D3 ekonomi terapan Kebanyakan D3 Atau D3 ekonomi pembangunan Sebenernya aku pun Di UGM juga Walaupun jurusan D3 ekonomi terapan Cuman juga Konsentrasinya Perencanaan pembangunan daerah Gitu Jadi ya sama aja Kayak D3 pembangunan Nah Biar lebih Kan kita ada persyaratan tuh Di dokumen Harus sesuai dengan Formasi Soalnya kayak Temen aku juga kan Dia Dibutuhkan ilmu statistik Sedangkan dia Cuman D3 Statistik apa gitu Jadi kayak Problemnya sama Nah yaudah Akhirnya aku coba Kayak Whatsapp Kan setiap instansi itu Punya kayak CP ya Kalau misalkan di Pemprov ada BKD dan sebagainya gitu kan Nah kalau di kementerian juga sama Ada CP nya Biasanya mereka kayak Menerahkan Websitenya Kalian bisa menghubungi Kesiapa nih Kalau misalkan Mau tanya-tanya Nah aku beberapa Di Whatsapp Dan ini aku mau Salespin mungkin ya kak ya Nah aku tanya lah Intinya Saya jurusan ini Apakah memungkinkan Untuk bisa daftar Kemudian nanti mereka Akan memberikan balasan gitu Seperti ini contohnya Kalau di DKI Nah Kalau misalkan di KKP sendiri Ada di Whatsapp sih Lagi di cas Ketika aku tanya Dia langsung bilang Iya boleh Karena kan Masih D3 ekonomi Gitu Aku juga termasuk Nanya di Jabal Abis itu Mereka bilang Mengiyahkan boleh Nah tapi Walaupun itu Hanya sekedar ditelepon Aku juga Membuktikan gitu Jadi Dia di UGM sendiri Dia mengeluarkan surat Yang menjelaskan bahwa D3 ekonomi terapan Sama dengan D3 pembangunan Karena memang Kalau Di UGM tuh Ya namanya D3 terapan aja Cuman kalau dari segi Kayak ilmu Dari segi Kayak kuliah Itu aku pribadi Kayak lebih ke Ekonomi pembangunan Banget gitu Untuk konsentrasi aku Nah itu Aku bisa Care lagi ya Contohnya seperti apa sih Yang dari UGM Ya jadi ini surat Keterangannya Yang menyatakan bahwa D3 aku Program studi ekonomi Keterapan itu Sama dengan Program studi ekonomi Kepembangunan Kayak gitu Jadi dalam penginputan Dokumen ijazah Aku lampirkan Ini juga Surat keterangan Jadi biar Lebih Apa ya Lebih membuktikan Gitu Kalau memang Ya memang Program aku Sama dengan D3 pembangunan Nah Tapi kalau memang Namanya gak sama Ya jangan diada-adakan Gitu Tadi aku udah buat Excel Tapi karena dulu Aku buatnya di laptop Kakak aku Dan Kakak aku lagi di UK Jadi aku gak bisa Preparing Excel-nya Kayak gimana Ya standar sih Kayak Cuma nama instansi Formasi Terus penempatan Dimana gitu kan Karena kan Tadi aku masih Family oriented ya Masih kayak Gak mikirin Bisa gak nih Kalau misalnya Dijangkau dari Jakarta Dan sebagainya Dan Selain Selain lokasi Sebenernya aku juga Melihat juga sih Formasi yang memang Mendekati diri aku Gitu loh Karena kan Di PNS ini kan Kita kerja gak setahun Dua tahun gitu kan Ya Bisa bertahun-tahun Di formasi tersebut Walaupun nanti juga Seiring Waktu juga Kadang kan ada kayak Perpindahan formasi Gitu-gitu kan Tergantung kebijakan Cuman aku mikirnya Untuk di awal Aku gak mau sembarangan Gitu Jadi kayak yang Aku suka juga Gitu Nah setelah aku cari-cari Akhirnya aku carinya Gimana sih caranya Biar tahu Buksinya tuh kayak gimana Gitu kan ya Nah aku akhirnya cari Pergup Jadi sebenarnya ini kayak Udah persiapan banget gitu ya Mulai dibikin Excel Gitu Terus juga Kontak sama Ini ya begini ya Nah Ini kita lihat Iya jadi Pastinya tuh Setiap Tepoksi kita tuh Pasti kan Kalau misalnya di daerah tuh Ya paling tertinggi kan Gubernur ya Nah jadi yaudah Aku searching lah Pergup Jawa Baratnya Nah kebetulan Yang Bapak Dha itu Tahun 2019 Bukanya banyak banget Untuk D3 ekonomi Bukanya lebih ke Pengelola program Dan kegiatan Terus kan di dalamnya Ada nih Itu boxingnya Gitu Terus juga aku baca Kayaknya asik nih Gitu Kayaknya sesuai gitu Dengan aku Jadi ya Kucus Pilih itu Jadi nanti dikasih tahu nih Tugas Fungsinya apa Ya kurang lebih Seperti itu lah Kayak Destri Oh my god Ini gak salah ini ya Gak salah pilih Nara sumber nih Gak disiapin semuanya Terus Tahu aku Cuman seorang diri Kebetulan kan ada Adik kelas aku juga gitu Yang daftar Cuman beda sebidang Gitu Dia bilang Sabnya ini Cuman sendiri Yang apa namanya Yang daftar Cuman seorang Berarti aku doang Gitu kan Terus kayak Kaget Tapi bersyukur juga Gitu kan Kok bisa Gitu Jadi kayak Aku memilih formasi ini tuh Ya udah aku sukai Terus juga Aku memilih Pemprov Jabar Karena Aku juga kan Untuk sebagai perencana Gitu ya Aku melihat kayak Aku pengen belajar banyak Gitu dari Jabar Karena kan Kayak banyak inovasi Kreativitas Gitu Dan kota Bandung tuh kayak Hidup banget gitu lah Untuk kita yang masih muda Gitu kan Ini aku bakal Bisa banyak belajar Gitu kan Setelah itu Ya udah kayak yang Udah ini udah Kado Allah banget Gitu Aku juga gak pernah Kepikiran sebelumnya Gitu kan Terus Tapi kan Masih ada SKD tuh Yang wajib Aku harus lolos Juga kan Masih gak Jadi ya Aku tetap belajar sih Gak Gak kepedean gitu Kayak Satu terus pasti lolos Gitu 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 Aku kan milih gak yang Cap-cap-cap gitu kan Bener-bener yang aku pelajari Gitu-gitu Walaupun sebenarnya aku juga Iya masih belum kebayang juga Gitu 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 Terus aku juga mikirnya Kayak yang Mbak Pedai tuh Kayak sumber banyak ilmu Gitu Karena kan Kita megang sektor Semua dinas gitu Semua perencanaan Dinas-dinas Perencanaan gubernur Seperti apa Gitu kan Jadi Ya kayaknya asik nih Untuk belajar Dan mengembangkan diri Gitu Walaupun dinas-dinas Selainya juga keren Gitu Cuman waktu itu Kayak Ya pas banget Kebetulan aja Gitu Sangat-sangat kebetulan Dan Kayaknya emang Suatu kadu sih dari Allah Intinya aku juga gak bisa Mengekspresikan Seperti awal lagi Gitu Intinya udah rezekinya Gitu ya Udah emang Perjodohnya tuh disitu Gitu Jadi emang pertimbangan penting Itu kita ini ya Pengen deket sama keluarga Gitu ya Iya Selain keluarga Ya banyak sih pertimbangannya Jadi emang Karena Satna suka Sama jodesnya Terus juga deket sama keluarga Terus Ya kita CPNS tuh Jangan panjang gitu ya Kita tuh mengutamakan Kenyamanan Iya gak sih Iya Kawa Aku juga Instansi aku tuh deket sama rumah Jadi Yaudah Kayak Deket aja gitu Dari Dari Serna kan Lebih ke Persiapan gitu ya Persiapannya tuh emang Dibikin Excel gitu loh Guys Itu bener-bener Luar biasa Berapa rasanya mantap Nah Tapi itu Excel Simple aja sih Sebenernya Karena kebetulan Emang keluarga ku tuh Orangnya demokratis gitu Jadi Belum kita Jadi Bukan Kita tanggung jawab Sama pilihan kita Asal tuh Mungkin Kalau masih bisa didiskusikan Mungkin bisa Dicerahkan gitu Sama kakak Atau bapak ibu gitu Keberuntungan itu kan Juga berkaitan Sama doa ibu Jadi aku harus Jelasin gitu Mama juga awalnya kan Gak Gak Bukan gak suji sih Karena kan Bandung gitu Kenapa gak Coba yang DKI Dan sebagainya Gitu kan Terus ya Aku coba Jelasin reason aku Maksud tujuan aku Terus Oh mama mengerti Yaudah Jadi kayak Doa kita bisa sejalur gitu Sama Ibu kita Dan bapak kita Jadi Lebih Cus Gitu Jadi lebih mantep gitu ya Ya lebih mantep Ini soal persiapan Mungkin udah Ada sedikit gambaran ya Buat yang Lihat video kali ini Video sharing kita Kali ini gitu kan ya Sama-sama Nah Kalau misal Desi Anto Dulu kan juga sama Jadi Pas milih Formasi gitu ya Des Kita kayak sempet diskusi gak sih Gak bukan diskusi sih Kayak Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Jangan cek